Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Selamat datang di kursus farmasi Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya Oke, pada video kali ini Saya akan mencoba untuk memberikan tips Atau kisi-kisi Soal atau pertanyaan yang akan diajukan kepada kalian ya Kalau kalian sedang mengikuti seminar proposal Ya tentunya video ini saya buat berdasarkan pengalaman dan sudut pandang saya sendiri ya Sebagai yang diuji maupun sebagai yang menguji juga Oke, pertanyaan apa saja sih? Dan nanti apa saja yang harus kita persiapkan Untuk bisa berhasil Dan mendapat nilai yang memuaskan dalam seminar proposal ini Maka dari itu, tonton terus video ini sampai selesai Agar kita bisa mengetahui dan mempelajarinya secara bersama-sama Oke, sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe dulu ya Dan juga like dan share video ini Oke, mari kita langsung ke pembahasannya Ya teman-teman Mungkin kalian yang ingin atau sedang akan untuk melakukan hasil seminar proposal ya Proposal skripsi itu pasti sekitar pertanyaan tentang rancangan penelitian atau skripsi kalian Nah tentunya ini akan berfokus pada bab 1 sampai bab 3 Ya lalu biasanya apa saja sih yang ditanyakan sama penguji ya Yang pertama ya itu pasti yang ditanya mengapa Anda memilih judul ini ataupun tema ini Ya hal itu umum ditanyakan pada oleh penguji ya Pada pertanyaan pertama Karena itu akan nanti menjadi dasar pemikiran bagi penguji Untuk menilai dari proposal yang Anda buat Iya tentunya nanti kalau kalian yang contohnya di kuliah di farmasi ya Atau skripsi tentang kefarmasian Nanti kalian harus siapkan jawaban dari pertanyaan tersebut Contohnya saya mengambil dari tema atau fokus kepada farmasi bahan awam Atau farmasi teknologi dan formulasi gitu ya Lalu judulnya ini karena apa Nah nanti kalian sangat mengatakan dengan variable dan juga rungusan masalah kalian ya teman-teman Ya lalu mungkin kalian kalau mau yang searching Contoh judul dan bidang-bidang yang biasa diambil pada saat skripsi di farmasi Bisa klik pada atas kanan ini ya Ya lalu selanjutnya pertanyaan yaitu Apa yang melatar belakang ini dari penelitian Anda Nah kalau seperti itu nanti kalian jawabnya harus menjawab Yang melatar belakang ini penelitian itu berdasarkan dari keresahan Ataupun masalah ya teman-teman Contohnya ada Oh ya obat ini ternyata kurang efektif Karena kelarutannya kurang mungkin ya Atau mungkin penggunaan antibiotik ini Bisa atau banyak mengakibatkan resistensi Makanya pakai bahan alam ini Nah seperti itu ya contohnya Ya lalu jangan lupa disini nanti kalian harus mencantumkan banyak literatur atau sumber dasar ya Nah sumber dasar ini yang paling kuat nanti kalian harus ambil dari jurnal penelitian atau penelitian sebelumnya ya Lalu ditambah lagi diperkuat lagi dengan mungkin dari literatur buku Ataupun dari artikel ilmiah ya Ya artikel dari google itu pun juga lazim ya boleh digunakan Tapi yang paling kuat disini adalah dari jurnal penelitian intinya Nah sebisa mungkin nanti kalian Besarakan mencantumkan 3 atau 5 ya 3 atau 5 judul penelitian sebelumnya atau jurnal ya teman-teman Lalu juga harus diperhatikan nanti tahun publikasinya atau tahun terbit jurnalnya ya Nah itu pertanyaan yang kedua Lalu biasanya untuk pertanyaan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu Apa sih yang unik dari penelitian anda? Nah nanti kalian harus bisa menjawab apa yang berbeda atau yang unik Nah nanti bisa mungkin kalian tambahkan lagi selain unik juga up to date ya Jadi penelitian ini lagi booming atau masih hot dalam waktu sekarang gitu ya teman-teman Selain itu juga nanti yang membedakan dengan penelitian sebelumnya Jadi kalau kita meneliti sesuatu tema atau judul yang sama dengan penelitian sebelumnya atau yang sudah ada Itu diperbolehkan asalkan nanti ada pembaharuan atau inovasi Nah nanti yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu ada inovasi atau yang berbeda mungkin dari objeknya dan lain-lainnya ya teman-teman Ya intinya harus ada yang berbeda dari penelitian sebelumnya Ya lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian Nah nanti dosen penguji pasti bertanya ya Rumusan masalahnya ada berapa? Lalu apa saja rumusan masalahnya? Dan nanti yang pasti ditanyakan apa? Keterkaitannya rumusan masalah dengan tujuan penelitian Dan juga nanti judul penelitian Ya karena ketiga itu harus saling berhubungan ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian punya dua rumusan masalah Berarti nanti tujuan penelitiannya juga harus ada dua ya Selain itu nanti juga di rumusan masalah itu akan muncul di judul penelitian Jadi nanti akan kelihatan arah penelitiannya ya teman-teman Untuk judul penelitiannya nanti kalian buat sebisa mungkin yang masuk akal ya Jangan yang tidak masuk akal atau jauh keluar dari tujuan penelitian dan juga arah penelitian kalian tentunya ya Ya boleh dua boleh tiga ya Tapi kalau satu saya rasa tidak cukup ya Karena kalau satu itu biasanya praktikum Ya setelah rumusan masalah dan tujuan masalah Nanti kalian ditanya hipotesis dari penelitian anda itu apa? Nah hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari penelitian anda ya Nah maka dari itu kalau rumusan masalah anda tentunya dua Berarti nanti hipotesisnya juga harus ada dua Dimana nanti hipotesis itu kalian ambil dari landasan teori dari jurnal ataupun buku ya Ya lalu hipotesis itu yang kuat adalah yang kita ambil dari dasar penelitian sebelumnya Dari jurnal penelitian ya teman-teman Nah itu nanti bisa lebih kuat Contohnya dari penelitian terdahulu dari penelitian A, B tahun 2000 sekian Bahwa hasilnya seperti ini Jadi kalau saya pakai seperti ini kemungkinan hasilnya akan seperti ini Nah itu adalah hipotesis Setelah itu nanti langsung masuk biasanya ke bab tiga ya Nah nanti yang ditanya bab tiga itu variable dan juga sampel yang digunakan ya teman-teman Nah selain itu nanti kalau di kefarmasian biasanya selain sampel ada alat dan bahannya Alat apa yang akan digunakan dalam penelitian itu Dan bahan apa saja yang akan kalian gunakan dalam penelitian itu Ya nanti kalian harus bisa menjelaskan ya secara rinci tentunya secara jelas Apa saja alat yang akan kalian gunakan dalam penelitian itu ya Kalau bisa nanti disertai dengan spesifikasi alat atau mungkin tipe alat, merk alat gitu ya Kalau bahan nanti kalian harus lebih spesifik terhadap grade-nya mungkin ya Grade-nya itu kalau di farmasi ada bahan yang sifatnya teknikal, teknis ya maksudnya Lalu ada yang pro analisis, ada yang pro HPLC dan lain-lain Selain itu juga nanti kalian harus bisa menjelaskan bahan yang digunakan itu Kita peneliti ambilnya dari mana ya atau belinya dari mana Begitupun dengan sampel ya Nanti cara mengambil sampelnya bagaimana gitu ya Diambil di mana, kapan diambilnya gitu ya Selain itu nanti di bab tiga yaitu yang ditanyakan metode penelitian ya teman-teman Nah ini merupakan inti yang sangat fundamental dari proposal penelitian Nah nanti kalian harus bisa menjelaskan metode yang akan kalian gunakan atau yang kalian risanakan ya Nah nanti kalian gunakan metode A, B, C Tentunya dengan alat ini dan bahan ini gitu ya Sehingga nanti bisa menjawab rumusan masalah yang kalian ajukan atau buat tadi ya Ya setelah itu nanti akan ditanya lagi oleh pesen penguji Waktu penelitian Kira-kira berapa lama waktu penelitian yang dibutuhkan Dan lu kira-kira nanti cukup tiga waktunya Dari awal proposal Lalu penelitian sampai hasil Dengan mungkin jarak penelulusan atau yudisium ya Nah itu nanti kalian juga harus bisa menjelaskan Dengan cara membuat reng-rengan dulu ya Atau planning terlebih dahulu Jadi bulan Tentunya bulan nanti bulan Januari saya ini Bulan Januari Februari ini gitu ya Lalu Maret nanti hasil April nanti penulisan hasil Bulan Mei nanti selesai Seminar hasil gitu ya Ya setelah itu nanti Kalian jangan lupa Untuk berjaga-jaga Apabila ada pertanyaan tambahan Nah pertanyaan tambahan ini Bisa bersifat Ya bisa bersifat By accident ya Contohnya kalau kalian menjawab Pertanyaan dari penguji Ada kesalahan sedikit Atau terpelitir sedikit Nah nanti pasti akan dikejar Ditambah lagi dengan pertanyaan yang lainnya Nah itu pertanyaan By accident ya Atau situasional sifatnya Ya selain pertanyaan situasional itu Untuk pertanyaan yang lazim Yang sudah Coba saya paparkan tadi ya teman-teman Jadi kalian yang mau sidang proposal Maka bersiap-siaplah Dengan pertanyaan seperti itu ya Lalu juga disiapkan jurnal-jurnal penelitian Yang kalian gunakan sebagai dasar tentunya ya Oke terima kasih Sudah menghubungi video ini sampai selesai ya Semoga sedikit yang kita pelajari bersama Saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya Oke jangan lupa Yang belum subscribe Tolong disupport channel ini dulu ya Dengan cara klik tombol subscribe-nya Like video ini dan share ke teman-teman kalian Oke sampai ketemu di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati